Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo mengetahui informasi intelijen terkait apapun, termasuk data intelijen soal kondisi internal partai. Meski memiliki informasi intelijen terkait partai politik, Mahfud menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan pemilu 2024. Mahfud menambahkan, jelang pemilu atau tidak, Presiden tetap berhak mendapat laporan intelijen. Dan itu adalah ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke Presiden? Bahkan menurut undang-undang itu Iben bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden Jokowi menyebut mengetahui semua isi dalamnya partai politik, bahkan arah langkah dan data parpol dari informasi intelijen. Penegasan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Jokowi bilang, punya informasi lengkap berupa angka data dan survei dari laporan intelijen. Angka, data, survei semuanya ada. Dan itu hanya miliknya Presiden. Masih ada terima komplek. Dari intelijen saya ada B. Dari intelijen di Poli ada B. Dari intelijen di TNI saya punya, A.S. Dan informasi-informasi di luar biasa. Angka, data, survei semuanya ada. Dan itu hanya miliknya Presiden. Soal pernyataan Jokowi yang bilang tahu arah dan data partai politik ditanggapi beragam oleh parpol. Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto bilang, semua sudah dipahami berdasarkan data. Sementara itu, PKS justru mempertanyakan apa alasan Jokowi menyampaikan hal tersebut. Karena soal kepemilikan data adalah hal yang wajar sebagai kepala negara. Atau informasi eksklusif terkait dengan survei ya sangat wajar. Namanya Presiden Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Kalau nggak paham malah itu yang jadi aneh. Pertanyaan mungkin kenapa Presiden mengungkapkan hal ini di publik. Ya, sebagai Presiden, Jokowi memang dipastikan mendapat data dari intelijen. Tapi yang harus dicatat, bukan berarti Kepala Negara menguasai atau mengunci gerak partai politik. Tapi untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilu yang memang jadi tanggung jawab negara.